Halo, selamat datang kembali pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal ujian kedua tahun 2016 inilah soal yang pertama bagian A, nomor 1 kita diminta untuk menentukan daerah asal dari fungsi FXC, kemudian diminta untuk menggambarkan dadahnya sebelum kita bahas bersama-sama silahkan pause dulu videonya dan anda coba sendiri ini sangat penting anda mencobanya sendiri karena kalau anda hanya menonton saja anda mengangguk-angguk anda mengerti, tapi kemudian ketika anda diminta untuk mengerjakan soal yang serupa, anda lupa jadi agar tertanam dengan baik, anda sebaiknya mencoba terlebih dulu oke, silahkan di pause coba terlebih dulu saya akan kembali sebentar lagi oke, mari kita kerjakan bersama-sama kita ingin mencari daerah asal dari fungsi ini nah, setiap kali kita punya persoalan tentang daerah asal atau daerah definisi sama saja dengan menanyakan kapan fungsi tersebut kapan fungsi tersebut ada nilainya kapan untuk input yang mana fungsi tersebut ada outputnya nah, kita lihat bahwa ini kita punya ekspresi akar dan kita bisa menarik akar dari suatu bilangan kalau bilangannya ada di dalam tanda akarnya bagaimana? positif? atau no ya jadi agar akar Y min X kuadrat terdefinisi ini jawabnya agar ini ada nilainya oke, ini tidak formal tapi kita boleh menuliskan seperti itu maka Y min X kuadrat haruslah lebih besar sama dengan 0 dan ini bisa kita tuliskan sebagai Y lebih besar sama dengan X kuadrat ya sekarang kita perlu menggambarkan atau secara formalnya jadi jadi daerah asal dari F adalah kumpulan semua X Y yang memenuhi ini dengan Y nya lebih besar sama dengan X kuadrat oke gambarnya kita punya sumbu X dan sumbu Y kemudian ini untuk sementara kita tidak pedulikan dulu tanda pertidak samanya kita gambarkan ketika mereka sama Y sama dengan X kuadrat ini adalah Y sama dengan X kuadrat oke nah sekarang daerah yang mana yang nilai Y nya lebih besar dari X kuadrat kalau kita punya titik disini ya ini titik-titik yang nilai Y nya persis sama dengan X kuadrat mungkin ada baiknya Anda mengecek ternyata daerahnya itu akan dibedakan oleh mungkin ada disini mungkin ada disini mungkin ada di bawah oke ini adalah titik yang nilai Y nya sama dengan X kuadrat jadi kalau kita perbesar sedikit ke arah atas maka nilai Y nya akan lebih besar dari X kuadrat atau kalau Anda tidak agak sukar untuk melihat argumen tersebut Anda bisa melihat beberapa titik sampel misalkan titik 0,1 itu memenuhi ini tidak 0,1 jadi disini masukkan Y nya sama dengan 1 X nya sama dengan 0 dia memenuhi ini harusnya kita tidak boleh mempergunakan contoh untuk menyimpulkan hal yang lebih umum tapi ini memberikan gambaran bahwa daerah yang kita inginkan adalah daerah yang ada disini halusnya seperti yang tadi saya katakan bahwa titik titik pada kurva memenuhi Y sama dengan X kuadrat agar Y nya lebih besar dari X kuadrat berarti harus lebih tinggi posisinya dari titik-titik yang berada pada kurva jadi titik-titik yang memenuhi Y lebih besar sama dengan X kuadrat adalah titik yang berada di daerah yang dihasil oke tidak mudah kan tidak mudah maaf tidak sulit oke oke nanti akan kita lanjutkan dengan video selanjutnya untuk nomor 2 jangan kemana-mana saksikan terus bye untuk sementara selamat menikmati